Pemirsa Kesana Biasanya orang menginginkan sesuatu dengan keinginan kuat disertai janji. Jika terkabulkan keinginannya, dia akan melakukan kebaikan tertentu. Misalnya, orang yang lama tak mendapatkan keturunan dan sangat menginginkannya, atau ingin mendapat pekerjaan, atau demi sukses studinya, atau sukses karirnya, tak jarang mengucapkan janji pada Allah akan melakukan kebaikan. Misalnya, dengan mengucapkan, Jika keinginan itu tercapai, aku akan berpuasa sedih kebis selama setahun, atau bersedekah pada seratus anak yatim. Dengan janji ini, orang meyakini keinginannya itu bakal terkabul. Janji inilah yang disebut dengan nazar. Namun, tindakan ini menimbulkan pertanyaan, Mengapa berbuat baik harus menggunakan syarat? Bukankah semestinya melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah dilakukan tanpa syarat? Maka pantas saja, jika Nabi SAW kemudian menyebut orang bernazar itu orang pelit. Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan nazar, Walaupun kemudian larangan di sini dimaknai berbeda-beda oleh para ulama. Namun, asal dari nazar itu sendiri mencakup makna larangan. Nabi SAW bersabda, Jangan kalian bernazar, karena bernazar itu tidak memberi pengaruh sedikit pun terhadap takdir. Akan tetapi, nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit. Hadis Riwayat Muslim Makna larangan bernazar dalam hadis ini menurut Imam Ibn Kafir, Sebagai bentuk penegasan atas keberadaan nazar itu sendiri, Dan sebagai peringatan agar tidak mengentengkan dan meremehkan nazar setelah diucapkan. Namun, begitu menetapkan nazar dihukumi makruh oleh ulama. Akan tetapi, jika nazar itu terlanjur diucapkan dan telah ditetapkan, Maka hukum menunaikan dan melaksanakannya menjadi wajib. Di sini sepertinya ada pertentangan. Satu sisi, orang yang menunaikan nazarnya mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah. Di sisi lain, Allah melarang untuk bernazar. Menurut ulama, nazar yang terpuji adalah nazar untuk melakukan ketaatan semata tanpa digantungkan kepada urusan duniawi. Misalnya, seseorang bernazar karena ia ingin menghilangkan sifat malasnya dalam beribadah dan ketaatan, Atau karena semata ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan untuknya. Ucapan nazar seperti inilah bentuk nazar yang terpuji. Tapi, nazar yang dilakukan karena ingin meraih sesuatu yang mengkiurkan, Atau ingin menghindari satu hal yang buruk, Maka inilah nazar yang terjelang. Karena orang ini telah menggantungkan keinginan beramal baik jika keinginannya terkabulkan. Sementara ia tidak akan melakukan kebaikan itu jika keinginan dan harapannya tidak terkabulkan. Dengan demikian, bukankah seorang yang memimpikan harta atau jabatan misalnya, Tidak akan melakukan puasa Senin Kamis, bersedekah atau ketaatan lainnya jika keinginannya tidak terkabulkan. Bukankah sama saja orang yang bernazar seperti ini seperti orang pelit? Karena nazar seperti ini sama saja dengan transaksi barter dengan Allah. Jika diberi, baru kemudian mau beribadah, sehingga impas dengan Allah. Nazar seperti inilah nazar terjelang.